Fase entrepreneur Nah ini lu praktekin di rumah Pertama, sebagai teman Kalau udah sebagai teman dia bisa dengar Cakep, gak bisa, jadilah bapak Nasehat Gak bisa juga, jadilah leader Kasih contoh, lu yang praktekin Bangun pagi, lu bangun lebih pagi dari dia Bangun dong gitu Gak bisa juga, baru kayak eksekusi dia Jadilah bos, jangan kau kerja lagi disini Karena mama saya sudah Berdarah-darah dari mudanya Untuk mendoakan Mendidik, memberi makan Anak yang menurut saya Anak yang sudah Banyak bikin Dia kecewa Saya kepengen Mama merasakan Bahwa saya sangat menyayanginya Walaupun saya Tidak dekat, jarang berkomunikasi Tapi saya punya waktu Buat dia, apalagi ketika dia tua Mama itu kan orangnya kuat banget Mandiri Pada saat dia sudah lemah Pada saat itu Saya bisa ada di sampingnya Menurut saya itu Mimpi terbaik yang saya punya Dan Gara-gara pandemi ini Malah Bisa ini ya Bisa apa Masuk di dunia Kreatif Kreatif Dia juga sebenarnya gak terlalu Gak terlalu intu Kalau orang kan dia sangat intu Dengan apa yang dikerjakan Kalau aku tuh lebih ke Mengisi ke Waktu Kegiatan aja Tapi kan Malah apa adanya Apa adanya sih lebih ke sana Ngobrol aja kan ya Iya Ngobrol Ditonton Ya syukur Gak ditonton Ya nanti kita perbaikilah Apa kurang Gak jalan-jalan juga Ya udah kita bubar yuk Kita bikin yang lain aja Jadi se easy going itu Tapi cepat ya Itu untuk dapatkan 100 ribu Berapa bulan Waktu yang Ngobrol-ngobrol Aku channel ada 4 pak Wow Ada 4 Tapi yang saya tahu Yang Daniel Sumargo Iya Jadi ada basket Ada basket Sombong Itu dulu Pertama kali Pertama kali itu Bapak kan gak terlalu Saya belum lihat Itu udah mau 1 juta subscribe Oh itu juga 1 juta Terus Curhat bank Yang ngobrol Itu yang saya lihat Nah itu yang paling cepat pak Itu yang 3,4 kan Iya itu paling cepat pak Itu Gak sampai sebulan Wuih Seminggu aja udah 100 ribu Wow Karena Iyo sudah ada Basket sombongnya Jadi orang langsung Nyambung ya Betul Terus ada The Sumargo The Sumargo Family Keluarga Tapi jarang-jarang posting Itu baru Baru Jarang-jarang posting Terus ada Denny Sumargo Short Isinya short semua Video pendek Oh video pendek Itu juga baru Baru Tapi udah 200 ribuan Subscriber 250 gitu Jadi ada 4 dia Iya Gitu Dari 100 pun Naik terus ke 1 juta Juga gak sampai setahun Berarti ya Gak nyampe Wah keren Sekitar 3-4 bulan Apa 6 bulan gitu Iya Jadi Apa ya Semenjak pandemi Banyak banget hal-hal yang Positif Yang terjadi dalam hidup saya Apalagi setelah nikah Sama istri saya Itu Apa ya Apa yang orang cari Di dunia digital Itu saya Dapet Jalan mudah Cuman saya pribadi Gak mau ngeliat itu Sebagai suatu hal yang Saya pengen glorify Bukan Karena saya melihat itu Sebagai suatu anugerah Dimana saya bisa Menggunakan itu Untuk Hal-hal baik aja Kedepan Ya Saya bikin ini Bukan untuk edukasi Lu Lu mau belajar Belajar aja Iya Kalau saya tiap hari Bilang oh ini edukasi Edukasi Lu juga Kagak mau belajar Juga gak ada guna Tapi kalau sharing Kayak kita ngobrol gini Ada ilmu lu bisa ambilkan Buat lu Iya Yang lu Yang harus terima kasih itu Lu Kepada diri lu Iya Karena zaman waktu dulu-dulu Gak bisa gitu ya Gak bisa Gak bisa Mau belajar bayar berapa Ih Diduitin lu Iya Ada tuh Robert-Robert Ape Dulu Diduitin Semua diduitin Nah sekarang akses mudah Iya Jadi Masalahnya Keinginan orang Untuk Belajar di Indonesia itu Masih kecil pak Kalau menurut saya Karena mereka masih melihat Konteks dari belajar Atau edukasi itu Adalah sebagai konteks Yang berat Ya Padahal sebenarnya Belajar itu Bukan hanya bicara tentang Akademis doang Yang kita pelajari Iya Tapi aplikasi Yang dibuat Dengan secara fun Atau bisa bersifat Kayak kita Having fun aja Kayak main game gitu Itu juga belajar gitu Kayak bikin konten Itu kan belajar Gitu Dan surhat dari Dini ini kan Membuktikan juga Kepada Para milenial Atau generasi set Yang Mungkin juga Kehidupannya Juga Sejak kecil Juga Apa ya Kurang perhatian Karena gak punya Sosok ayah juga Iya Atau mungkin yang Hidupnya miskin Tapi kan juga bisa bangkit Karena ada contoh-contoh kan Semua bisa Kalau enggak Mereka itu kan selalu Dibuat alasan Iya Alasan Bukan dari Keluarga yang Mungkin Percukupan Ya alasan-alasan mereka Buat akhirnya mereka Enggak melakukan apa-apa Iya Kan seperti kemarin Aku ngeliat bapak Dengan perjalanan bapak sendiri Iya Bapak dari keluarga Yang merantau Dari China Terus kemudian Struggle Sempat bangkrut Tinggal di kaki Gunung Kawi Iya Terus kemudian Akhirnya ngontrak Di rumah Iya 1,5 x 9 meter Bekas kandang ayam Lantainya juga Enggak ada Cuma tanah doang Tapi berusaha untuk memperbaiki hidup Saya pikir Setiap orang punya Ceritanya masing-masing Tapi tidak semua orang itu Punya mindset yang baik Iya Dan mindset yang baik Itu kembali kepada dirimu Berapa banyak pun kamu diajarin Atau video-video edukasi Apapun itu yang kalian tonton Tapi kalau otak lu itu Udah kagak ada isinya untuk maju Iya Enggak ada gunanya Iya Kita ngomong ke orang aja Yuk belajar yuk Ini buat kebaikan anda Yang diterima apa Iso tau lu Yang diterima apa Ya lu enak Iya Yang diterima apa Itu kan maksudnya begini loh Kalau lu sendiri Tidak peduli sama hidup lu Lu jangan berpikir Wandi orang kan peduli sama lu juga Yes Dan kalau lu tidak menghargai Proses yang lu dapet Dari kehidupan lu itu Lu tidak akan pernah menghargai Proses orang juga Iya Dan orang-orang seperti itu Akan terpuruk dalam kegelapan Dan pemikirannya negatif Tentang sebuah kehidupan Setuju saya Jadi apa sih makna kehidupan Yang lu dapet Yang cuma sebentar ini istilahnya Valusnya dimana Punya uang banyak kah Punya ilmu kah Punya pengalaman hidup kah Lu mau ada dimana Iya Gitu loh Harus mengeluarkan keahlian Atau apa sih Yang menjadi Iya Apa ya Kepinteran dia Yang bisa dibagikan ke banyak orang Iya Yang bisa dinilai oleh banyak orang Akhirnya value-nya dia ini Yang harus dikeluarkan Iya Dari diri sendiri Dan itu kan perlu Perlu kondisi yang tidak enak Iya Saya Saya Banyak orang ya Yang tidak mengeluarkan Dia punya Pemikiran Atau Keahlian Sehingga Ya dia jadi orang biasa-biasa aja Karena gak pernah dilatih Iya Oh gak pernah dilatih Seperti orang main basket Gak pernah latih Mana bisa dia jadi pebasket Juga gak bisa kan Betul Itu karena Cenderung punya sifat malas Malas Iya Jadi kalau kita itu kan Selalu beralasan Keadaan Iya Padahal keadaan itu Adalah kondisi Paling menguntungkan Menurut saya Iya Kalau gak ada orang rugi Gak ada kesempatan kita cuan Kalau tidak ada orang kalah Gak ada kesempatan buat kita menang Iya Jadi kalau ada keadaan yang tidak enak Itu adalah kesempatan buat kita Untuk belajar Bagaimana caranya kita keluar dari kondisi tidak enak Iya Ketika kita berhasil Orang mengalami itu Kita punya solusi Yes Ketika kita punya solusi Kita dapat untung Iya Dari kondisi yang kita alami Iya Itu kan artinya Kita harus buang sifat malas Iya Kita harus punya pemikiran atau mindset Mindset yang kaya Reacher mindset Reacher mindset Terhadap sebuah kehidupan Iya Supaya kehidupan itu Punya Giveback Yang kuat kepada kita Iya Resonansi kita terhadap hidup ini Kan tergantung dari bagaimana kita berpikir Dan melihat sebuah kehidupan Iya Itu kan ada di buku Law of Attraction Ada di buku Reacher Mindset Iya kan Iya Dimana ketika kita melakukan sesuatu Ya kembali ke kita lagi Iya Tapi kalau kitanya sendiri Sudah melihat diri kita Begini Begitu Gak punya masa depan Bapak gue cuma tukang ojek Ya ya yang penting gue cukup Ya udah Ya gitu aja dia Cukup Gak jadi apa-apa Benar Step awal kita cukup Iya Bersyukur Step kedua Yuk Apalagi yuk kita kerja Iya Gak ada yang pengen Gak ada yang nyuruh lu buru-buru Untuk punya gedung kok Iya Gak ada kok yang pengen Ngasih tau lu Woy lu harus punya rumah Gak ada Tapi Waktu lu Kenapa lu gak pake Untuk kesana Kalau gak dapet gimana At least you try Yes Paling gak lu berusaha Iya Dan lu punya nilai Dalam kehidupan lu Yang lu bisa banggakan Ke anak Iya Kalau gak apa yang lu Mau banggain ke anak Dulu papa itu Cuma tukang Mohon maaf nih Saya tidak mengkina Satu profesi ya Cuma tukang ojek Tapi papa bersyukur Bersyukur papa itu Waktu tukang ojek itu Papa itu bisa besarin kamu Bisa nyekolain Nyekolain kamu Itu Good Good positif Yes Tapi anaknya ngeliat Oh berarti saya harus Jadi tukang ojek nanti Supaya Nanti saya bisa cerita Ke anak saya Gitu kan gak gitu dong Iya Harusnya Tapi Papa akan sangat bangga Kalau kamu bisa lebih bagus Dari papa Iya Kalau papa Ojek motor Kamu ojek mobil Nanti anak ya Kalau bisa lebih lah Nah ini kan anaknya Dia Oh saya harus lebih bagus Dari papa saya Bukan Karena sudah ada support Dari orang tua Sudah ada support Dari orang tua Orang tua waktu itu Mungkin masih struggle Karena sendirian ya Jadi ya tentu Semakin lama Harus semakin meningkat Ya iyalah pak Kalau gak hidup ini Mau gimana Hidup ini kan Menuju ke atas Menuju ke atas Sampai kita kembali Kepada pencipta Gitu kan Nah nilai yang akhirnya Kita bawa ini apa Apakah kita bawa harta Apakah kita bawa value Apakah kita bawa Apa ya Kesombongan kita Yang mana yang akan kita bawa Istilah saya begitu Nah Denny Kalau di dunia Apa digital sekarang Kan sudah top nih Ah jangan dibilang top Masih merintis juga dia Iya Merintis lah Nah ini apa Yang you Menjadi goal Atau vision Kedepannya ini Kalau ditanya gitu pak ya Jujur ya Kalau jujur Saya itu pribadi Gak ada Bola apa-apa Yang saya punya adalah Saya tuh sebenarnya Bikin konten itu Cuman cari kegiatan Saya orangnya Gak bisa diem Oke Saya suka kegiatan Dan saya suka melakukannya Dengan produktif Tapi ini kan Sudah menjadi Kayak sebuah Bisnis Iya Sebuah bisnis Karena you sudah Yang bantu banyak Sekarang ada berapa Jadi bisnisnya yang urus Ci Oli Iya Manager Ci Oli You creative Saya Ya creative director Yang saya suka tuh Creative director Bikin ide Eksekusi Jadi talent juga Tapi Kalau ditanya Goalnya apa Saya pribadi Ngerasa Saya tidak ada Yang ingin saya Capai Jujur Saya hanya berjalan Dengan waktu Karena kita kan Mesti harus merencanakan Apa yang kita kerjakan Iya Jadi misalkan nih Denny punya Company Ini anggap aja Sebuah company Digital gitu ya Nah ini kan Sekarang hanya tergantung Dari sosok Denny Sumargo Iya Nah you kan juga Harus memikirkan Gimana kalau Denny Sumargo ini Mau bertamasya Selama setahun Misalnya Betul Ini company gimana nih Company kan tetap Harus hidup nih ya Betul Itu kan juga Mesti harus diplankan Direncanakan Kalau gak direncanakan Berarti nanti kan Jalannya juga Betul Ngikutin kondisi Yang kita gak ngerti Betul Makanya saya ambil Ya biasanya perusahaan Betul Saya ambil perusahaan juga sama Betul Jangan sampai tergantung saya nih Betul Tapi ini harus ditata Sampai akhirnya Bisa berjalan sendiri Betul Itu saya setuju Itu Itu mindsetnya yang benar Dari company lah ya Mindsetnya benar banget gitu Cuman itu saya serahkan Ke istri saya Untuk membuat Sebuah perencanaan ya Karena saya tidak bagus disitu Kan saya cerita dari di awal Saya bisa membuat sesuatu Tapi memanagenya Kalau saat ini Berapa orang yang ada Yang kerja di tempat saya Sekitar 14-15 orang 14-15 14-15 orang Gimana sekarang Denny berhubungan dengan Mereka ini Seperti Apa ya Antara Denny dengan Para karyawan ini Teman Atasan Bawahan Bapak anak Kalau udah gak bisa dikasih tau Nah bos Paham kan pak Paham Leader Ya leader Udah gak bisa dikasih tau Bos Lakukan yang saya suruh Gak ada Cakek Besok tidak ada di meja aku Itu barang Jangan kok kerja lagi disini Nah itu bos Itu yang sering saya dengar Di youtube juga Itu bos Itu bos Jadi itu kadang-kadang Sesungguhnya tuh ya Termasukin Jadi Saya tuh ada fase-fase Teman Aku jangka gitu Itu gak bagus Iya Datang lebih cepat Waktu lah Apa gitu ya kan Habis itu Bapak Hidup itu Harus punya disiplin Harus ini Kalau nanti lu ke depan Lu harus punya Nah itu bapak Leader Masuk ke masa leader nih Begini caranya Lu tuh begini Ini gini Contoh Terakhir bos Tau gak Bisa dikasih Tau kuping kau gak ada You mau bawa itu barang besok Kesini atau kau gak kerja lagi Ya Itu aja pilihan Lu ulangi sekali lagi Out Jadi ini jadi konten Konten semua Jadi Jadi kalau dengan karyawan Mau marahin Mau jadi leader Jadi bos Tetap ada yang Anu apa Ngerakan Empat fase Entrepreneur Nah ini lu praktekin di rumah Pertama Sebagai teman Kalau udah sebagai teman Dia bisa dengar Cakep Gak bisa Jadilah bapak Nasehat Gak bisa juga Jadilah leader Kasih contoh Lu yang praktekin Bangun pagi Lu bangun lebih pagi Dari dia Bangun dong Gak bisa juga Baru kayak Eksekusi dia Jadilah bos Yang kau kerja lagi disini Mantap pak Asik Asik Saya sendiri Dengerin ini Wah asik juga nih Di timnya Denny Sumarco Dan aku selalu punya prinsip Ketika bicara tentang bisnis Nah kebetulan ini Orientasinya bisnis disini Jangan pernah menggabungkan Antara bisnis dengan bantu Bantu-bantu Bisnis-bisnis Jangan Gara-gara lu punya teman Atau itu Lu terima dia Jadi karyawan Kemudian Lu treat dia Sebantu Sama kayak saya selalu bilang Ini ada karyawan saya juga disini Sorry Lu punya problem Gua bantu problem lu Tapi urusan bisnisnya Kerjanya Sorry I treat you Kerja Jadi kalo misalnya Gua terima disini Ada rules yang lu harus ikutin Bukan karena lu teman Gua bukan karena lu Pernah baik amat gua Bukan Inilah kebijakan yang ada disini Dan bahkan gua pun Mengikuti kebijakan itu Kalo engga kita mengikuti kebijakan siapa Urusan bantu Gua bantu Jangan Gara-gara lu gua bantu Lu kerja disini Jangan Mendingan lu jangan kerja disini Lebih bagus Tapi gua bantu Iya dong Jadi saya selalu bilang Jangan pernah menggabungkan antara bantu Dengan Usaha Kita mau bantu keluarga Boleh Capable gak Kalo engga Capable Jangan kita paksa Karena kalo kita paksa Kita bantu dia Tapi kita ngebunuh yang lain Apakah itu bijak Kan engga gitu loh Ini prinsip saya gitu Makanya kalo memang ada tempat yang capable Buat dia Ya oke Tapi kalo engga Jangan gitu Jangan pernah memaksakan hal itu Karena itu ngerusak intern di dalam Dan aku cukup tegas masalah itu Makanya aku kalo sama keluarga Kalo misalnya ada yang butuh bantuan Atau kerjaan Saya agak tegas disitu Mama saya kadang-kadang sampai nelfon Eh kasih lah dia kerjaan itu Gak bisa mah Ini anak kurang bagus Dia punya ini Dia gak cocok disitu Kasih percobaan dulu Iya Saya kasih percobaan Mama Iya kan Kasih lah percobaan 3 bulan Sudah hilang orangnya Gak kerja lagi Tiba-tiba Gak muncul-muncul lah Yaudah Gimana gitu Ya gitu lah Denny selain Selain di Dunia digital Denny kan juga ada Bisnis ya Membuka Basket sombong Store ya Iya Itu Merchandisenya Itu Tahun berapa Bukanya Udah lama Bukanya sekitar 2-3 tahun lalu Oh ya baru Baru kena pandemi ini Atau sebelum pandemi Baru buka itu ya 2019 Sejalan pandemi Itu jual Alat-alat Merchandise Merchandise Basket Kaos Merchandisenya pebasket sombong Jadi merknya Denny Sumargo semua Yes Pebasket sombong Oh pebasket sombong Pebasket sombong Cuman Itu tidak aku Cari cuan Aku cuma bikin itu Untuk sebagai branding aja Dan aku kasih cuannya Ke orang lain Yuk kasih ke Dekasi itu Ke Motus Namanya Oh ada Motus Motus itu Aldi namanya Dia itu Partnerku Untuk waktu bikin Pebasket sombong Aku bilang sama dia Yuk take over Ini pebasket sombong Cuannya yuk ambil Oke Saya butuh Merchandisenya aja Oh Gitu Jadi you kembangnya Business One day business Yang gede segala macem Ya that is your business Cuman brand Pebasket sombongnya IPnya tetap punya saya Oke Dan itu mesti By royalty Oh iya Tapi Enggak ini banget Saya cuma minta merchandise Royalty nya sih Lebih kemerchandise Kenapa kok memakai Namanya itu Pebasket sombong ya Ceritanya dulu itu Dan ini saya lihat Beberapa ini ketemu Kan gak keliatan Kalau sombong Depan bapak Saya mau sombong apa Enggak Enggak Saya depan bapak sombong Jadi hotel lagi Saya tau lah You gak Bukan orang yang sombong You ini Ya yang Orang yang gaul lah Gaul Ya pokoknya Itu terjadi Karena kita Waktu itu Bikin Di Video Thumbnail Judulnya Ini pebasket sombong Gara-gara kita bikin Thumbnail itu Penontonnya banyak banget Ternyata Thumbnail itu kan Pengaruhnya besar Bak Kalau di youtube Thumbnail ngaruh banget Jadi penontonnya Dalam sehari itu 500 ribu Gara-gara itu Kita mikir Apa karena pebasket sombongnya Akhirnya Nama pebasket sombongnya Itu sering banget Kita jadikan judul Dan thumbnail Bener Berarti memang itu Yang dicari Akhirnya Denny daftarkan tuh Pebasket sombongnya Belum Jadi kalau ada yang Mau daftarkan silahkan ya Mencuri itu dari saya sekarang Belum Belum ya Wah ini nanti segera Didaftarin Kalau ada yang mau curi IP Silahkan Jangan Mesti didaftarin dulu Ini nanti Kalau aku masih hantai Saya gak tayang dulu nih Saya percaya Pak Segala sesuatu Yang jadi milik orang itu Akan jadi milik orang itu Ini kepercayaan saya Yang paling tinggi Karena bagaimanapun Kita berusaha Pak Dengan segala kepintaran kita Kalau memang bukan buat kita Bukan buat kita Dan kalau kita paksakan Buat kita Anggap kita dengan ambisi kita Dapet di payah Biasanya kurang baik Setuju Tapi bagaimanapun Itu kan sudah menjadi Hak dari Dini Gak apa-apa Kalau ada yang mau ambil Boleh kok Serius Jadi harus mengantisipasi Jangan nanti Karena itu kalau sudah di upgrade Itu agak ribet juga Pebisnis-pebisnis Pebisnis Gak Valuesnya gak sebenarnya Oke Santai Pak saya Saya lebih tertarik Hotel Vasa yang di sebelah sini Nah Denny Ini dari perjalanan Denny sekarang You kan sudah Sosok yang Termasuk Very success ya Dari sisi digital Dari sisi financial Ya tentu itu Sangat membanggakan mama ya Pada saat ini ya Pasti sih Mama pasti Kalau ngeliat itu Saya yakin mama bangga Tapi Ternyata Setelah saya pernah ngobrol Sama mama di podcast saya Saya baru nemuin Ternyata Bukan itu sebenarnya Inti dari kebanggaan mama Pasti bangga lah ya Mama liat anaknya Suksesnya Dan punya sharing-sharing Banyak merubah Banyak orang juga Betul Mereka gak dapat hal-hal positif Betul Insight yang positif Tapi ternyata Bukan itu sebenarnya hati itu Paling dalam mama Ketika dia melihat saya bangga Dia ternyata kebanggaan Paling besar dia adalah Ketika saya sampai di titik itu Saya itu masih punya Pemikiran Atau waktu Atau apa yang ada dalam hati saya Untuk Peduli ya mama saya Saya selalu bilang Waktu Mama minta waktu Denny Enggak pernah minta dia Enggak maksudnya Ingin bersama-sama Saya yang masih punya Pemikiran itu Karena saya pernah bilang Sama Tuhan Dulu Saya pernah bercita-cita Bahwa suatu saat nanti Saya akan bagikan Kisah saya Kepada semua orang Yang ada Di sekitar saya Ketika saya telah Memiliki kesempatan Saya ingin Kalian menjadi yang pertama Mengetahui memori Kisah saya Dari kecil Hingga menjadi Pebisnis seperti sekarang ini Tidak ada Yang bisa Melangkah sendirian Dari kecil Saya bertemu Dengan berbagai Banyak orang Mulai dari Teman masa kecil Kerabat Istri saya Hingga Rekan dan relasi Bisnis Yang membentuk Saya menjadi Seorang Hermanto Tanoko Tidak hanya itu Rintangan Dan tantangan Yang datang Harus saya hadapi Dan terjang Demi Bisa sukses Karena Saya percaya Bahwa Tekad Motivasi Dan kerja keras Yang disertai Dengan doa Yang tulus Akan selalu Memberikan jalan Terbaik Untuk saya jalani Karena itulah Saya meluncurkan Buku pertama saya Berkonsep Trilogi Dengan Menghadirkan Tiga fase Kehidupan saya Agar dapat Menghadirkan Pengalaman Membaca Yang menyenangkan Untuk Anda Semua Karena saya Ingin Semua Generasi Dan berbagai Kategori Umur Dapat Menikmati Kisah hidup Saya Di dalam Buku saya Ini Juga terdapat Halaman kosong Agar Anda Juga bisa Mencurahkan Kisah hidup Anda Dan menceritakannya Kepada orang Terdekat Anda Tidak hanya Membaca Kisah hidup Saya Saya ingin Anda Juga menghargai Setiap proses Kehidupan Yang Anda Jalani Mencatat Kejadian penting Dan memori Yang kelak Nantinya Menjadi Kenangan Indah Ketika Anda Membacanya Kembali Saya berharap Dengan Trilogi Buku Hermato Tanoko Richard Mindsight Anda dapat Inspirasi Dan lebih Termotivasi Dalam Menjalani Hidup Dan terus Berkembang Lagi Stay humble Stay positive Stay on fire Tuhan Tuhan Ketika Tuhan Nanti Saya sukses Tuhan Dan apapun Yang Tuhan Ingin Terjadi Dalam hidup Saya Saya Sudah Merasa Apa yang Tuhan Berikan Is Beyond My expectation Saya bilang Tapi Ijinkan Saya Tuhan Saya kan Jangan minta Orangnya Ijinkan Saya punya Satu permintaan Ini Kalau Tuhan Berkenan Kalau suksesku Kalau berhasilku Kalau aku jadi Orang besar Apapun itu Ingatkan aku Akan keinginanku Menghabiskan Waktuku Di masa tua Ibuku Ijinkan aku Merawatnya Dan meninggalkan Semua pekerjaan Yang sudah Kubangun Karena mimpi terbaik Yang saya punya Pak Kalau ditanya Saya ingin Ketika Mama saya tua Dia berada Di perawatan Di tangan saya Saya kepengen Menemani dia Menjalani masa tuanya Karena mama saya Sudah Berdara-dara Dari mudanya Untuk Mendoakan Mendidik Memberi makan Anak Yang menurut saya Saya Anak yang sudah Banyak bikin Dia kecewa Saya kepengen Mama merasakan Bahwa saya Sangat Menyayanginya Walaupun Saya tidak dekat Jarang berkomunikasi Tapi saya punya Waktu buat dia Apalagi ketika Dia tua Mama itu kan Orangnya kuat banget Mandiri Pada saat dia sudah Lemah Pada saat itu Saya bisa ada Di sampingnya Menurut saya Itu mimpi terbaik Yang saya punya Kalau sekarang You kan ada Kesempatan Kalau Misalnya Sering Mengadakan Apa ya Pertemuan dengan Mama Mau Seminggu berapa kali Kan bisa Kalau sekarang Bisa Tapi Mama Mama saya Suka menghilang-hilang Dia masih kuat Jadi Mama saya ini lucu Kalau dia masih kuat Dia tidak butuh Siapa-siapa Dia akan pergi Dengan temannya Setiap minggu Diajak makan Atau Kumpul-kumpul Dia akan asik Sendiri Dengan hidupnya Dan itu adalah Hidup yang paling Dia senang sekarang Mau bebas Mau bebas Karena waktu mudanya Dia kasian Banting tulang terus Dia gak punya waktu Masa mudanya hilang Jadi dia sekarang Masa tuanya Kayak anak muda Dia kadang-kadang Bisa nongol di rumah saya Satu bulan Dia disitu mainan Nama kucing saya Ngobrol sama istri saya Segala macem Tiba-tiba dia hilang Dia ada di Surabaya Sama temen-temennya Jadi Dia bisa kemana aja Menurut saya Itu adalah momen Yang dia gak dapat Dalam hidup Tapi kan sudah gak kerja Dia masih suka kerja Mama saya itu Suka kerja Ada di bisnis-bisnis kecil Wih Dia lulusan SD Lihai bisnis Mama saya itu Jago dia Kalau mama saya pintar Dia Dia masih ada Dan dia tidak pernah Minta uang sama saya Jadi kasih kan Kasih kita kasih Cuma dia gak pernah Gak minta Uangnya lebih banyak Dari saya pak Iya cuman Dia itu Dia itu selalu pak Kerja Gemi ya Jadi disimpan Dia simpan pak Saya bilang sama mama Itu disimpan-simpan Buat apa Kok kasih habis Karena mama itu Sudah kerja Dari muda itu Buat Sekarang mau buat apa Deni mah Baik-baik aja Iya Iya Kok nanti Kenapa-napa Oke Ya tetap mikirin Deni lagi Itulah ibu Itulah ibu Iya Ini mama Supaya jaga-jaga Kau tidak tahu Eh ma Sudah Kita ini pernah susah Iya Mama kasih habis aja itu uang Supaya mama punya Kesenangan Gak bisa Jadi cara dia bersenang-senang Bukan itu Cara dia bersenang-senang Adalah ketika dia dapat uang Dia bisa simpan uang itu Dan dia kasih ke anaknya Iya Itu dia senang Iya Tapi kalau dia habiskan Walaupun kita suruh Oh dia gak happy Iya Jadi kesenangan orang itu Beda-beda Iya Disitu tuh Oh ini orang tua Yang baik Iya Kalau orang tua Yang kurang bagus didikannya Oh begini terus Iya Sebenernya tidak salah Pak Tidak salah Tapi keseringan tidak baik Iya Karena itu sama saja kita mendidik anak kita Pamri Iya Dan saya tidak suka didikan seperti itu Kalau saya Iya Saya tidak menyalahkan orang seperti itu Orang tua minta uang Itu Wajar Tiap hari Tiap waktu Tiap ini Orang tua Iya Gapain Di kadangnya Gitu Gitu loh Makanya saya kadang-kadang suka ngeliat Kondisi-kondisi di masyarakat Kayak gitu Saya kadang-kadang suka miris Iya Walaupun saya tidak bisa menghakimi hal itu Iya Karena setiap orang punya cara dia Masing-masing Saya sendiri belajar dari orang tua saya Papa saya itu paling sering ngomong Papa kalau nanti sudah tua Papa sudah punya uang untuk papa mama sampai tidak ada gitu Jadi tidak akan mengganggu anak-anak Nah itu sering kali diomongin ya Iya Jadi kita otomatis sebagai anak-anak juga mempunyai pemikiran yang sama kan ya Iya Jangan sampai kita ini nanti di usia sudah tua Masih ketergantungan dengan anak Menyusahkan anak jantinya kan Iya Jadi kita memikirkan kita sudah membesarkan anak Anak sudah sukses ya Kewajiban anak untuk memberi orang tua Nah itu tidak ada di pemikiran papa saya gitu Iya Dan akhirnya saya juga begitu kan Jadi jangan sampai saya nanti juga meminta-minta ke anak gitu Itu pemikiran yang menurut aku baik sekali Persiapan Jadi kita masih muda ya harus kita siapkan Iya Saya sangat tidak setuju Saya sangat tidak setuju Ini saya ngomong kayak gini Kalau orang tua tergantung sama anak kan Iya Bukan salah atau tidak baik gitu Tapi Kedepannya Kan itu kan juga mengajarin anak begitu akhirnya Jadi kan turun-temurun begitu kan Bagus Pak Iya Kalau anak mau ngasih itu beda Iya Tapi kalau kita nyusahin anak kita Karena kita sendiri tidak bisa memanage hidup kita dari kita muda Iya Jadi tidak mendidik anak dengan baik Tidak, teacher mindset itu namanya Iya, teacher mindset Habis nanti uangku Sudah enggak Padahal kan you ada kesenangan kalau berjudi Senang Pak Sekarang masih judi Tapi bukan judi kayak dulu Jadi kalau saya lagi Maksudnya dibatesin Pokok judi cuma sekian Sudah habis atau menang Iya kan Cio Olive yang pegang duit Pak Saya ini lagi ke Singapura Enggak, maksudnya kalau judi pun Berapapun yaudah Itu aja Iya, iya kan Cio Olive pengen duit Saya ke Singapura nih Pak Cio Olive Kalau main judi enggak tuh Marina Besen gitu misalnya atau apa Enggak lah Tiba-tiba Ya boleh lah gitu Yaudah nih Tapi Tapi kan bukan Bukan ingin apa Jumlah yang sangat besar Lebih ke Fun aja Untuk fun Iya Kegiatan yang fun aja Gitu Dan bukan untuk dihabiskan waktu lama-lama disana Jadi Cio Olive ngasih Nih budget Iya 10 juta Nah yaudah main lah Gitu Main udah Kalau 10 juta Ya Waktu Denny main Itu you punya Kayak target enggak Saya harus menang berapa Enggak ada Enggak ada Abis uangnya bubar aja lah Oh ya pasti abis dong Pasti Memang niatnya nyumbang Lo kalau main judi Jangan pikir itu bisnis Atau Dagang Atau cari untung Saya ada beberapa teman Dia kalau bermain Dia kalau menangnya 50% Dia berhenti Oh ya ada Dia berhenti Tapi dia kalau kalah Ya Separuh Dia berhenti juga Jadi Modal 10 ya Menang cuma bisa 5 Maksimum lah Kalau dia mau menangnya 20-30 juta Ya enggak mungkin gitu Iya tapi Aku tidak mau punya mindset itu Karena aku akan balik ke situ lagi Gitu ya Iya karena Karena kita ada mindset itu Kalau Oh saya main kayak gini Saya main kayak gini Saya kayak begini Pasti balik nanti Iya ya Saya enggak mau punya mindset itu Karena saya enggak mau balik-balik disitu Saya cuma pas lagi disitu Saya pengen fun aja Yaudah nyumbang Saya sendiri tem Kalau ke kasino Saya suka Saya masuk Tapi saya enggak pernah main Oh lihat Saya ngeliatin orang-orang yang main Gimana mukanya orang main menang Gimana yang kalah Cerita ini ya Apa Belajar Mengenal karakter orang Ngeliat Ngeliat Iya Wah gayanya Wah ini berani orang Jadi saya cuma ngeliat-ngeliat aja Iya Iya Teman-teman saya Eh main lah Coba lah Nopek Sopek Maksudnya US ya Lu ngapain Nanti buat Minum-minum Buat makan Iya Emang gak suka Karena kalau saya main pun Habis kan Pasti habis pak Iya Cuma saya kan emang suka jadi pelaku Jadi saya selalu ambil uang dikit aja Itu main Yaudah kalah gak apa-apa Nyumbang Itu udah nyumbang Saya punya mindset Lu masuk ke tempat judi Lu nyumbang Jangan pernah punya mindset Masuk ke tempat judi Lu sedang belajar Nah itu sobat sukses ya Jadi jangan sampai Mengharapkan uang dari meja judi Bukan disana Lu kalau masuk ke tempat judi Yang ada Hanya Lu belajar dari kekalahan lu Dan lu belajar dari kekalahan orang Tidak ada belajar dari kemenangannya Gak ada Gak ada bandar yang bisa dikalahkan Gak ada Karena bandar itu gak bisa kolah Uangnya unlimited Unlimited You menang You bawa uangnya Nanti kembali lagi kan Nanti kembali Kembali lagi untuk dikembalikan itu uangnya Sama ada faktor ini pak Segala sesuatu Yang bersifat uang judi Itu panas Pasti percaya Dapatnya gampang Ilangnya gampang Saya pernah pak Menang 98 juta Main cuma 5 menit Modal 10 juta pak Wih bisa 10 kali Iya cepet banget Saya memang berhenti abis itu Ini memang saya lagi Tidak dalam kondisi Saya suka main judi Saat itu emang udah nyantai gitu Pas lagi main aja Menang banyak gitu Saya bilang ini Uang pasti kabur nih Saya udah feeling nih Ya kan Udah feeling nih Saya tunggu-tunggu Abis itu Saya buru-buru Belanjain nih pak Biar gak Kabur nih uang ya kan Ih tagihan pak Tiba-tiba Gara-gara Mobil apa-apa tabrakan gitu Keluar 90 juta Uang panas pak Iya Saya gak percaya Makanya saya bilang Kalau lu main judi Lu menang Anggaplah lu main-main ya Ini ajaran sesat ya Kalau siswa saya Setengahnya kok sumbang Yes Iya ya Jadi sudah Yu punya mindset yang bener itu sekarang Sumbang Sumbang Jadi Sisanya Sisanya udah cuci uang itu Udah cuci uang Itu boleh kok pakai itu Setengahnya sumbang Jadi dalam berbuat yang salah Harus ada kebaikan Yes Sumbang setengahnya Artinya cuci dulu Cuci dulu Aduh kejendut gue Begitu pak Aduh seru juga nih Ya tapi itu Apa ya Pemikiran yang bagus lah Karena Biasanya orang Kalau judi gak bisa berhenti Akhirnya Sampai tua pun Tetap berjudi terus Wah itu Jangan-jangan Susah nanti Aduh gini ya Kalau kita berjudi itu Kita kadang-kadang udah gak mikir Keluarga Kita udah gak mikir Karena dia ingin Supaya kembali Supaya kembali terus Jadi akhirnya Tambah numpuk gitu Iya Hutang-hutangnya Mendingan kita kalah banyak Daripada mengharapkan uang kembali Itu prinsipnya Iya Karena kalau lu udah kalah Lu harap uang lu kembali Kekalahan lu akan jadi dua kali Tambah numpuk terus Dan akan terulang lagi repetisi itu Berkali-kali Dengan mindset yang sama Sampai lu kalah Sampai puluhan kali Iya Makanya ketika lu main Ketika lu kalah Mendingan lu kalah Daripada kembali Iya Mendingan kalah daripada kembali Ingetin itu Iya Daripada menang Kembali lagi juga Enggak usah Enggak usah menang Gue bilang donasi Udah Donasi Lu pergi ke tempat judi Lu main judi Lu main slot Main apa Lu donasi udah Iya Donasi Nah besok-besok Lu udah mikir Dari pada gue donasi ke slot-slot ini Iya Gue ke donasi ke Pantiasuhan Iya Karena donasi Betul Iya mau apa lagi Iya Nah ini Cerita tentang Tantiasuhan Denny kan juga punya Dedikasi Dedikasi ya pak Nah dedikasi itu Yuk dirikan yayasan itu ya Bukan yayasan pak Belum jadi yayasan Dan memang dia bersifat personal Jadi di dedikasi itu Personal dari Denny Dari saya Saya itu dari dulu selalu punya 10% Untuk disisikan dari penghasilan saya Yang akan saya bagikan kepada orang-orang yang suka-suka hati saya Namanya dedikasi Densu pilih kasih Oke Artinya saya tidak bisa memberikan kepada semua orang Saya harus pilih Kasih itu akan saya berikan kemana Oke Makanya saya namakan dedikasi Dan gak apa-apa Karena menurut saya Ya saya memberikan Menurut hati saya Jadi dedikasi itu akan memberikan ke tempat-tempat yang Tuh Saya pengen kasih Misalnya ada gempa di canjur misalnya Eh kasih Berapa kak bang Ada berapa misalnya Ada 100 juta nih Slotnya Kasih lah Ya 20 misalnya Sisanya Tahan dulu Jadi gitu Jadi dedikasi itu adalah personal saya untuk giving back Tapi bukan dalam bentuk CSR atau apapun itu bukan Jadi perpuluannya Denny ini Bukan untuk ke gereja Tapi Yuk Lola sendiri Di dedikasi Iya Sesuka-suka hati saya Nanti ada orangnya yang saya tunjuk untuk Eh kasih itu Ini kasih itu Gitu Wah luar biasa Kenapa Pak? Luar biasa Emang kenapa? Enggak luar biasa Saya juga lihat Yuk kan masih 40-an ya Iya Pak Tapi sudah punya Pemikiran jiwa sosial yang luar biasa Gini Pak Saya percaya Apa yang kita dapat Itu adalah pemberian cuma-cuma yang Tuhan kasih Sebenarnya Kalau kita pikir kita ada usaha disana Memang kita ada usaha Tapi usaha itu juga kan Ada karunia kesehatan yang kita dikasih Lu Lu berusaha untuk jaga kesehatan Tapi itu kan tetap masih di ruang Masih ada ruang yang lu tidak bisa kontrol Lu bisa dikasih sakit Bisa apa segala macam Jadi ketika kita dapat sesuatu Yang Tuhan kasih Secara sia-sia istilahnya Kenapa kita tidak memberi juga Karena apa yang Tuhan berikan kepada kita Ada hak orang juga Dan saya percaya Barang siapa memberi Tidak pernah berkekurangan Iya Dan kita akan mendapatkan kebahagiaan Banyak orang punya uang Mati sama uangnya Iya Gak apa-apa Gak ada legasinya Iya Banyak orang punya uang Mati karena kebaikannya So you pilih yang mana Iya Ketika kita memberikan Sesuatu kepada orang Itu mengajarkan diri kita Untuk Berterima kasih Iya Berterima kasih kepada Sampai memberi Karena kalau kita sendiri Merasa bahwa Orang lain itu ada Dan menjadi bagian daripada Keberhasilan atau kemajuan kita Ya kita lihat orang-orang itu Mereka butuh bantuan Ya kita kalau bisa kasih-kasih Tapi Jangan sampai akhirnya naif Memberikan sesuatu Tapi mengharapkan Mengharapkan sesuatu Berarti gak ikhlas itu Iya gak ikhlas Karena Saya percayanya begini Ketika kita memberi Pasti ada returnnya Gak mungkin gak ada Maupun lu mengharapkan itu atau tidak Tapi jangan hitung-hitungan gitu Kenapa Jangan hitung-hitungan Jangan hitung-hitungan kenapa Karena bentuk returnnya Kita tidak bisa tebak Iya Bisa dia kembali dalam bentuk uang Bisa dia kembali dalam bentuk kesehatan Iya Dia bisa kembali dalam bentuk Kau diselamatkan Bisa lu celakan di suatu hari Tapi lu tidak jadi Gak ada yang tahu Tapi kan kalau pakai logika kita Kita berpikir Kalau kita kasih uang Kita kepengennya Wah nanti kita dapat anak Kita dapat ini Tau-tau gak dapat-dapat gimana Iya Padahal sebenarnya ada hal lain yang Tuhan kasih Betul Nah itulah maksud saya Supaya kita itu Apa ya Jangan akhirnya Kecelek sendiri Iya Dengan ekspektasi kita Karena itu Kalau gak ikhlas Termasuk jual-beli Iya Bisnis Bisnis lagi Itu dia Jadi jangan Urusan kita memberi Urusan kita dengan Tuhan Dengan diri kita Kita satukan dengan bisnis Iya Gak bisa Gak bisa Setuju Nah ini dari sisi Dedikasi ini Dari dukungan istri gimana Oh istri support Support ya Oh cik Olive selalu Dari Malah aktif juga Di dedikasi Dia seneng juga Jadi berdua ya Aku yang jarang aktif pak Oh iya jarang aktif Jadi aku cuma nunjuk Nunjuk Tuh tuh orang sana Olive yang jalan Tim Iya Olive kadang-kadang Sesekali Tim-tim Oke Olive Lebih sering Olive Oke Tuh sana itu orang itu Dia begini-begini Coba di cek dulu kebenarannya Iya Kalau benar kasih Bantu Oke Tapi aku gak pernah mau ngomong Ke orang-orang gitu Enggak lah Itu urusan pribadi saya Saya lihat gitu Itu orang itu Dia perlu kursi roda Coba di cek dulu Benar dia perlu atau gak Tapi saya cek dulu pak Cek benar Kasih kursi roda Udah Gitu Jadi lebih ke urusan Pribadi aja Ibadah saya Ibadah saya gitu Iya Luar biasa Ini gak terasa ini Udah hampir Lebih dari satu jam ini Iya Ngobrol sama Pak Hen Iya Awas Bisa dua hari Masih banyak ini Yang belum Belum saya Tanyain Tapi memang waktunya Yang memang Gak bisa kita ini ya Iya Pak Her Saya seneng banget Bisa ketemu Bapak Bapak bisa Ngomong-ngomong sama Bapak Mungkin ada waktu Lain nanti Lebih dalam lagi Kita ngomong Iya Wah seru pak Kalau pas Olive Juga bisa ke Surabaya ya Nantinya ya Siap pak Siap Nanti bisa ngomong Terima kasih Makasih banyak Pak Her Ini Ke dunia Apa Interteen Atau Apa Kan you Pengalamannya Entrepreneur Pengalaman kan banyak sekali Atlet juga Aktor juga Masih banyakan Bapak Tapi ya Jadi Buat Sobat sukses Pertama Kalau kalian main judi Ingat itu donasi ya Yang kedua Ketika kalian ingin Merintis Atau melangkah Jangan terlalu banyak mikir Ya Planning itu perlu Tapi melangkah itu Lebih perlu Oke Ada kadang-kadang Kondisi dimana Kita harus punya Nyali untuk gagal Karena Kita semua tau lah Ilmu-ilmu yang ada di buku Yang kita baca Dengan semua teori Dan pengalaman orang Itu adalah Hal yang Memberikan kita motivasi Tapi motivasi terbaik Yang lo bisa dapatkan Itu lewat perjalanan lo sendiri Jangan cuma sekedar Baca dan tau Buktikan dan praktekkan Dan rasakan hasil Dari apa yang kalian tau Dan kalian baca Menonton podcast Atau mendengar Inspiratif story Dari seseorang Itu milik mereka Bukan milikmu So I challenge you Untuk punya perjalanan Dan kisah inspiratif lo sendiri Mulai dari hari ini Luar biasa Thank you Luar biasa Nah itu Sobat sukses ya Ini Bincang-bincang saya Dengan Denny Sumargo Sungguh luar biasa Kita semua Dilahirkan Secara unik Punya kelebihan Masing-masing Nah kalau Kalian sudah punya Skill Punya impian Take action Ini Denny sudah ngomong Take action Dan belajar Dari kegagalan Sampai akhirnya You juga bisa menjadi Sosok seseorang Yang bisa Bermanfaat Bagi banyak orang Dan menjadi seorang Yang sukses Amin Terima kasih Denny Terima kasih pak Stay humble Stay positive Stay on fire Stay minum Cleo Oh ya Oh ya Terima kasih.